Komplotan Begal bermodus pura-pura tawuran di Palembang, Sumatera Selatan diringkus polisi di rumahnya. Sementara di Brebes, Jawa Tengah, sopir travel di Begal dan dibuang ke hutan Gunung Lio. Komplotan pelaku berpura-pura menjadi penumpang travel. Sebekan buron, komplotan Begal sadis di Palembang ditangkap tim Jatandraspoda Sumatera Selatan di rumahnya masing-masing. Sobri ditangkap saat berusaha kabur dari kepungan petugas. Sementara Teddy Rianto ditangkap beberapa waktu sebelumnya. Dari pengledahan di rumah pemuda 28 tahun ini, petugas menemukan golok dan pedang yang biasa digunakan pelaku saat beraksi. Komplotan Begal beraksi dengan modus berpura-pura tawuran sehingga pengendara motor yang melintas ketakutan dan lari meninggalkan motornya. Berapa kok diambil? Empat pak. Empat pak. Terus di bawah, motor seru tiap pak? Motor, motor. Dua motor pak. Parangnya di mana simpen pedangnya? Pegang pak. Dipegang? Ya, yang ditaruh di motor. Selain barang bukti senjata tajam, polisi juga menyita sepeda motor korban yang dirusak pemplotan pelaku. Para pelaku ini menggunakan pedang ya, pedang kurang lebih 4 diantara 6 pelaku ini pedang yang digunakan 4 bilah untuk mengajar korban yang sedang mengendarai motor. Kemudian motor diambil. Saat ini, kedua pelaku mendekat melitahanan Mapolda, Sumatera Selatan dan terancam hukuman di atas 12 tahun penjara. Sementara 4 pelaku lainnya masih buron. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Firdaus, Ainyus, melaporkan. Heri Rizwanto, pembegal sadis ini diringkus warga bersama tim Satres Krimpores Brebes di kawasan hutan Gunung Leo. Sebelumnya, pria 35 tahun ini membegal sopir travel yang ditumpanginya bersama dua kawannya dari Cilacap menuju Brebes di perbatasan Salem dan Banjar Harjo. Namun karena tidak tahu jalan, komplotan pelaku meninggalkan mobil minibus di tepi jalan dan kabur ke hutan. Korban yang diselamatkan warga mengaku sempat melawan saat dibegal sebelum terjatuh ke jurang. Dalam aksinya, komplotan pelaku bermodus meminta sopir travel untuk mengubah arah tujuan dan pura-pura kencing di tengah perjalanan lalu beraksi. Yang alasan kencing ya? Kencing. Ya, terus gimana? Ya itu. Lalu itu, terus berlangsung ke pegangan saliman, terus aku suruh mantui megamin tangan, misalnya jatuh bareng-bareng ke jurang. Terjadi pembegalan satu unit mobil kaca kejang yang dilakukan oleh tiga orang pelaku di arena dari Cilacap untuk dibawa ke Brebes. Kemudian sampai di perbatasan Salem, Banjar Gunung Neo, korban dalam hari ini sopir travel sebut dibegal dan dibuang di jurang. Saat ini polisi bersama warga tengah mengejar dua pelaku lain yang di tengah rai masih bersembunyi di hutan. Sedangkan Heri Riswanto terancam kurungan penjara di atas lima tahun. Dari Brebes, Jawa Tengah, Unibar iNews melaporkan.